Pelatih Sinta Aeyong kecewa dengan pemain timnas Indonesia U23 yang mendapatkan kartu merah melawan Thailand. Mereka dianggap tak bertanggung jawab. Indonesia bertemu Thailand pada babak semifinal SEA Games 2021 cabang sepak bola putra di Tintruong Stadium, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, sore WIB. Indonesia kalah 0-1 dalam duel yang berlangsung sampai tambahan waktu 2x15 menit akibat gol dari Wiratep Pompan. Laga ini juga diwarnai banyak kartu merah. Itu diawali oleh kartu kuning kedua yang didapat pemain Thailand, William Waders Joe, jelang akhir pertandingan. Indonesia gagal memanfaatkan keunggulan pemain sebaik mungkin meski waktu menipis. Firza Andika malah melanggar pemain Thailand dalam situasi serangan balik dan diusir keluar lapangan oleh Wasid. Insiden itu berbuntut kericuhan. Para pemain Indonesia dan Thailand saling terlibat konfrontasi hingga Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya masing-masing diganjar kartu kuning kedua. Saya masih bisa mengerti jika dapat kartu kuning atau akumulasi kartu tetapi ini karena tidak fair play mendapat kartu merah, kata Sinta Eeyong yang dikutip dari situs resmi PSSI. Saya melihat pemain-pemain tersebut tidak punya tanggung jawab sebagai pemain dan sangat disayangkan apalagi banyak yang dapat kartu merah dan cedera. Ada juga yang belum bisa bergabung ke timnas, sambungnya. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal melangkah ke partai final, sekaligus memupus asa mendapatkan medali emas SEA Games yang terakhir direbut oleh Indonesia pada tahun 1991 di Manila, Filipina. Memang fans Indonesia banyak memberikan dukungan kepada kami di stadion. Saya meminta maaf atas kekalahan hari ini, kata Sinta Eeyong. Terima kasih telah menonton!